Raffi, Raffi, Raffi Farid Ahmad, Astrid Tiar Yosefin Panjaitan, Astrid Tiar Yosefin Panjaitan, Raffi Farid Ahmad. Pertama kali gue bawain acara musik itu sama Astrid, Tala, dulu gue masih kaku banget, itu kelas 1 SMA ya. Kelas 1, tahun 2002-2003 ya gak sih ya, berarti 17-18 tahun yang lalu gitu ya Pak? Iya Astrid, jadi aku pertama kali ngohos itu sama Astrid, bener-bener ya. Tala dulu tangga lagu di RCTI ya. Iya kan kita ketemu sama semuanya, pemain band, menyanyi, tiap hari kita ketemu, kangen gak sih? Bener sama pemain band, sampe berapa kali Astrid cinlok sama pemain band itu. Eh tapi jaman itu ya Raffi, lo keren loh, karena kan lo sekarang di Bandung, tapi lo ke Jakarta syuting. Bener, waktu itu syuting Night Beast, belum ada live ya, belum ada live kayak sekarang. Belum ada live, belum tapping terus, kalo setiap syuting keringetan, waduh cuman ya itulah perjuangan kita ya. Sampai sekarang. Tapi kalo kita urutin dari awal perjalanan karir kita, kalo gak salah kita berdua tuh di awalnya dengan sinetron, bener gak sih? Dulu. Cuman kita belum pernah ketemu di sinetron bareng. Bener, Astrid tuh dulu gadis sampul. Iya iya, kamu juga kan? Aku cover boy. Iya, tahun berapa kamu? Tapi Astrid juara satu. Kamu juga? Enggak, aku gak menang. Eh finalis. Aku gak menang. Ayah gak menang waktu itu. Tapi kan sekarang lo liat dong bagaimana seorang Raffi Ahmad. Tapi seru ya Astrid tuh dulu main sinetron, syuting. Kalo dulu kan jamannya gak ada stripping ya. Gak ada. Yang weekly syuting satu episode bisa tujuh hari. Iya. Ya gitu kalo misalnya biasa tuh kalo jaman dahulu artis itu memegang beberapa sinetron, bener gak? Bener. Ada yang dua, tiga, karena kalo sekarang kayaknya gak mungkin. Karena stripping tiap hari loh Raffi syutingnya. Iya bener, karena sekarang industri nya tuh semakin berkembang. Jadinya kita mengikuti beradaptasi dengan industri yang sekarang. Makanya aku tuh kagum banget sama aktris dan aktor jaman now sekarang. Bagaimana mereka membagi waktunya, mendedikasikan dirinya. Sampai pernah ada yang bawa info segala untuk vitamin suntik disitu. Bener, karena sekarang itu mereka bayangin aja harus syuting menghafali beberapa sin. Itu satu episode itu script mungkin bisa 40-50 sin. Mereka harus cepat nghafalinnya dan mereka hebat-hebat banget. Minat-minat lokasi loh. Bener, makanya hari. Iya. Biasanya juga untuk hari ini buat tayang besok. Karena syutingnya pagi buat tayang malem. Itu dedikasinya mereka luar biasa. Malah sekali lagi lagi Nunggu. Nunggu apa? Belum turun scriptnya. Nunggu di lapangan Raffi di lokasi syuting. Dan sinetron itu salah satu yang diminati oleh pastinya pencinta televisi yang ada di Indonesia. Kalo gitu sekarang kita akan lihat program primetime drama terpopuler. Indonesia Television Award 2020. Nomininya adalah... Kategori primetime drama terpopuler. Kategori primetime drama terpopuler. Sekarang diberikan kepada... Siapa ya? Siapa ya? Itu gitu. Coba kita buka isi amplopnya. Datu dua tiga. Putri untuk Pangeran. Pangeran. RCTI. Karel Bramasta. Berhati Maria dan segenap tim dari Putri untuk Pangeran. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah maha baik. Terima kasih untuk para pemirsa yang sudah vote untuk sinetron Putri untuk Pangeran. Terima kasih juga untuk direksi dari FCTI. Mbak Kanti. Mbak Dini yang masih setia menemani sampai malam ini. Makasih Mbak. Teman-teman akusus dan RCTI. Terima kasih juga untuk supportnya. Terima kasih untuk manajemen MNC Pictures. Bu Ella, Mas Titan, Mbak Dewi, Mas Fileri. Terima kasih. Dan penghargaan ini juga tentunya kami persembahkan untuk seluruh kru dan artis yang bertugas di lapangan. Bang Rudy Arianto, Mas Afif Elham dan seluruh teman-temannya lain. Ini apresiasi untuk kita. Sekali lagi terima kasih. Barat Allah. Terima kasih.